Oke teman-teman, langsung aja di video kali ini aku mau kasih tutorial ke kalian semua, yaitu bagaimana cara belajar mengetik 10 jari di keyboard. Baik itu bisa kalian lakukan di laptop maupun di komputer kalian. Nah, di sini untuk kita, supaya kita bisa berolahraga dengan menggunakan 10 jari, untuk belajar mengetik supaya kita mahir, kita bisa masuk ke pencarian Google. Kalian bisa cari aja yang namanya Typing Test ya, tulis aja Typing Test. Oke, nanti yang situs www.typingtest.com, nanti kalian bisa klik aja ya, dan kalian bisa lakukan dengan belajar mengetik di sini. Nah, di sini ada pilihannya teman-teman ya, jadi gitu-gitu kita bisa setting test 1 menit, test 2 menit, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk text-nya itu kalian bisa pilih yang text mudah, text sedang, dan text yang sulit. Oke, langsung aja kita akan coba teman-teman, di sini semuanya saya akan lakukan 1 menit, dan juga text sedang ya. Oke, langsung aja kita klik mulai test. Nah, di sini tentunya bahasanya bahasa Inggris ya teman-teman, soalnya karena situsnya itu memang situs luar negeri, tapi nggak apa-apa. Di sini kalian bisa langsung aja menuliskan dengan apa yang ada di atas sini. Jadi di atas sini kan sudah ada kalimat ya teman-teman ya, kalimat dalam bentuk bahasa Inggris. Kalian bisa menirukan dengan yang kalian ketik di sini, misalnya yo, yaudah kalian ketik yo, can, divitz, dan lain sebagainya. Nah, pokoknya kita dikasih waktu 1 menit dan nanti kita akan lihat hasilnya itu berapa. Oke, langsung kita check out ya. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai. Oke, teman-teman saya nggak kelar ya. Jadi waktunya udah habis, saya belum selesai. Oke, kita akan coba lihat hasilnya teman-teman. Jangan cara klik show result. Oke, di sini kita bisa melihat teman-teman. Untuk nilainya ya, ini yang paling terakhir ini ya. Tadi saya udah lakukan nih, 1, 2, 3 itu udah tadi ya. Sebelum saya bikin tutorial, saya udah nyoba ini. Kemudian yang terakhir ini ya, yang 27 nilai saya. Nah, jadi untuk speednya itu kita 27 nilainya ya teman-teman ya. Pertama 18, kemudian 23 dan 27 ini. Saya dapet 27. Kemudian rata-rata typist itu sebenarnya 36. Jadi saya masih di bawah ya, di bawah ini teman-teman. Nah, WPM itu apa? Watt per minute ya. Kecepatan mengetik sih ini ya. Oke, itu aja buat teman-teman sih. Di sini fokusnya cuma belajar mengetik aja teman-teman. Jadi kalian kalau bisa ya, sering-sering aja pakai 10 jari di situ. Oke, itu aja untuk tutorial bagaimana cara belajar mengetik menggunakan 10 jari di laptop maupun di komputer. Semoga tutorial setelah ini bisa berguna, bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini ya. Jangan lupa untuk dukung channel dengan cara like dan subscribe. Terima kasih.